Sementara saat ini saudara yang terbaru juga ada Capres Ganjar Pranowo yang akan memberikan keterangannya sebelum berangkat ke TPS tempat ia akan memberikan suaranya. Perjalanan selama kampanye, kalau orang tua saya menyampaikan urusan-urusan seperti ini mesti semel dan mesti membersihkan hati dan pikiran agar kuong. Melihat semuanya dan mudah-mudahan semuanya juga seperti itu istri anak semuanya keluarga lebih banyak kemarin berdoa di tempat masing-masing dengan tetangga kiri kanan termasuk malam tadi surprise saja saya bilang agak malam setelah ketemu teman-teman ada anggota RT tetangga kiri kanan nungguin saya terus malam-malam ada yang datang mendoakan disini. Ada ustadz datang disini jadi ya seperti itulah kondisi. Refleksi Pak Gajar setelah refleksi 75 hari kampanye lalu kemudian menyelesaikan masa tenang sampai hari ini pencoblosan, poin-poin apa saja yang menjadi optimis ke Mas Ganjar untuk nanti hasilnya setelah pencoblosan? Ya setiap bertemu masyarakat sebenarnya yang Ganjar Mahfud lebih utamakan adalah mendengar suara masyarakat melihat kondisi Indonesia dan kita merekam seluruh optik yang kita lihat itu. Artinya itu PR-PR yang rasa-rasanya menjadi fit dengan program-program kita, itu satu. Yang kedua setiap kita bertemu dengan masyarakat di kampanye terbuka, kita nginep di rumah penduduk, ngobrol di pematang-pematang sawah gitu ya, atau diskusi asik dengan para penyandang disabilitas gitu, itu rasa-rasanya ada kepercayaan yang saling dibangun di antara kita dan tentu saja ini yang ditunjukkan dalam setiap kampanye ramai banyak orang yang menyambut gitu ya. Dan inilah optimisme yang kita bangun, apalagi terakhir kami sering cicat dengan kawan-kawan di luar negeri, mereka sangat tinggi igernya dan sampai membuat asik pol begitu dan hasilnya rasanya bagus ya di banyak negara yang sudah melakukan pencoblosan. Ya mudah-mudahan ini yang membuat kita makin optimis dan kawan-kawan disini juga optimis semuanya. Mungkin kan hari ini hasil kawan-kawan keluar, ada harapan tertentu gak atau mungkin teranggap tertentu sih ya? Enggak sih, kalau kawan-kawan kita tunggu saja. Yang penting sebenarnya yang dibutuhkan adalah integritas dari masing-masing. Ya penjelenggaranya, ya nanti cara menghitungnya, ya membuat kawan-kawan ketika mereka berintegritas, saya yakin tiga pasangan ini pasti bisa menerima dengan baik gitu. Ada pesan mas untuk misalnya petugas atau untuk bersaksis-saksis di DPS supaya menjaga perasaan ini tetap lagi? Ya, ini pertanyaan bagus. Semua berharap pemilu bersih dari kegelisahan atau kegundahan civil society, tokoh agama, para ilmuwan. Kemarin ada sempat membuat film 34 dan tentu saja catatan-catatan yang muncul di masyarakat. Mudah-mudahan itu cukup sudah untuk hari ini tidak terulang dan hari ini betul-betul semua kembali kepada jalan yang benar, memberikan ruang yang seterbuka, sebebas-bebasnya, sejujur dan seadil-adilnya, sehingga masyarakat akan mendapatkan kualitas demokrasi dan pemilu yang baik, yang diharapkan, lebih substantif gitu ya. Kalau kemudian kemarin, tapi bawah itu sendiri, baru saja ditingkatkan tujangannya begitu mas.